Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita tunggu kepala, kita berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik, yang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Sampai hari ini engkau telah memelihara melindungi kami Lubutkan kami dari segala jerat Daripada tipu daya iblis Kiranya Tuhan kau memakari kami Supaya dalam masa-masa yang sukar sulit ini Engkau memberkati melindungi memelihara kami semuanya Tuhan kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan Dalam masalah persoalan tantangan Dari dalam keluarga Di dalam pekerjaan Di dalam study mereka Dalam karir mereka Keuangan mereka Usaha mereka Tuhan kau tolong memberkati mereka Bahkan yang sakit kau sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Kita melihat perkataan yang ketujuh Yaitu ketika Yesus ada di kayu salib Lukas 23 ayat 46 Dia berkata Bapak Kuserahkan nyawaku kepadamu Kemudian tidak lama dia menghuskan nafasnya Bapak Bapak Kuserahkan nyawaku kepadamu Mengapa Yesus menyerahkan nyawanya Karena dia berkuasa atas nyawa manusia Kalau dia tidak menyerahkan Dia tidak mungkin juga mati Walaupun dia telah mengosokkan kealahannya Tetapi dia adalah sang firman Dan firman itu kekal Kealahannya dia Tidak dipakai Dikosongkan kuasanya Tidak Tetapi Dia adalah sang firman Ketika Ketika saudara Seseorang Dia bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa Bahkan yang Yesus katakan Kamu bisa melakukan pekerjaan Yang luar biasa Bahkan lebih daripada Yang dikerjakan Yesus Itu terbukti Petrus Melalui bayang-bayangnya Banyak orang disembuhkan Paulus melalui sapu tangannya Banyak orang disembuhkan Dan setan Diusir keluar dari tubuhnya Melalui sapu tangan Kenapa seperti itu? Karena firman itu Ketika ada dalam hidup kita Maka firman itu Mengokokkan kita Demikian juga Yesus Karena dia adalah sang firman Dia tetap saudara Berkuasa atas nyawa manusia Sehingga kalau dia tidak menyerahkan Nyawanya Dia tidak akan mati Walaupun dia sakit Dia pernah berkata Aku lapar Yaitu ketika Dia pergi ke Samaria Di kayu sarip Dia berkata Aku haus Saudara Ketika dia Di sebuah perahu Dia tertidur Karena kelelahan Kemudian dia bangun Untuk menghardik Tofan Tetapi kalau kita melihat Soal nyawa Dan soal pengampunan dosa Yesus itu berkuasa Sehingga dia membangkitkan Orang mati Sehingga dia mengampuni dosa orang Sehingga dalam Markus Pasal 2 Dikatakan Ketika Yesus Menyembuhkan Orang yang lupu Membangkitkan Orang lupu Supaya berjalan Bangkitlah Berjalanlah Tapi orang-orang Saudara ketika Saat itu Yesus sebelumnya berkata Dosamu diampuni Orang berkata Siapa orang ini Kok bisa mengampuni dosa Hanya Allah yang mampu Yesus itulah Mengampuni dosa Sehingga kemudian dia berkata Supaya kamu percaya Bahwa Yesus itu Bisa mengampuni dosa manusia Maka Yesus berkata Supaya kamu percaya Aku itu Aku berkata kepadamu Bangkit dan perjalanlah Maka berjalan Saudara Untuk orang berkata Dosamu diampuni Untuk perkataan itu mudah Karena orang tidak tahu Bisa diampuni apa tidak Tetapi untuk berkata Kepada orang lupu Itu supaya Berdiri dan berjalanlah Bangkit dan berjalanlah Itu kata-kata Kelihatannya mudah Tetapi Untuk orang melihat Kenyataannya itu Tidak semudah itu Tetapi Yesus katakan Supaya kamu percaya Lebih mudah mana Berkata dosamu diampuni Dan berkata Bangkitlah Supaya kamu percaya An-an Allah mengampuni dosa Dia berkata Bangkitlah Memang untuk perkataan Saudara Mengampuni itu Lebih mudah Untuk bangkit Untuk supaya orang Dari kematian Apun dan lupu itu Juga tidak mudah Tetapi Untuk sesungguhnya Mengampuni dosa Itu kalau kita percaya Jauh lebih penting Daripada Kesembuhan dan pujisan Tapi untuk perkataan Memang melihatnya mudah Contoh Ya kamu saya ampuni Tapi belum tentu Saya mengampuni orang Tetapi saudara Kalau saya berkata Sudahlah Mari Ini Saya berikan kamu Sesuatu Saudara Nah sekarang kamu Ayo Saudara Dan kemudian Dia melakukan sesuatu Nah itu Tidak mudah Saudara Untuk perkataan mudah Sebab itu Hari ini Ada satu ayat perkata Juga mengatakan Karena dia yang Menyerahkan nyawanya Maka dia Berapura Untuk mengambil Nyawanya Makanya Yesus pernah berkata Ketika para Orang farisi Dan imam-imam Pertanya Tanda apakah engkau Berikan pada kami Kalau engkau adalah Mesias itu Dia berkata Tandanya cukup Tanda Yunus Yang sebagaimana Yunus Tiga hari Di dalam Perut ikan Dan kemudian Dia keluar Untuk menyelamatkan Nirewe Demikianlah Anak manusia Akan tiga hari Dalam perut bumi Dan dia akan Bangkit kembali Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Bapak kami Yang dalam Suga Bapak yang baik Yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus Sungguh kami Mengucap syukur Ketika kami Boleh Tuhan Untuk berdoa Dan merenungkan Firmanmu Supaya pada Firman-firman Yang telah Kau berikan Kepada kami Di dalam Masa Sengsaramu Supaya kami Boleh mengerti Tentang Kasih Tuhan Kami boleh Mengerti Tentang Pengampunan Kami boleh Mengerti Tentang Korban Tuhan Kami boleh Mengerti Tentang Tugas Tuhan Selama ada Di muka Bumi ini Yang mulia Yaitu Untuk Menebus kami Dan kiranya Tuhan Engkau yang berkuasa Mengampuni dosa Membagikan orang mati Kiranya Tuhan Dan ini juga Kami serahkan Tubuh jiwa Dan roh kami Dalam tangan Engkau Mari Saudara Jika Engkau Dalam Perkumpulan Masalah Persoalan Tantangan Begitu Berat Kalau Tuhan Pun bisa Membangkitkan Orang mati Mengubah air Menjadi Anggur Menentukan Taufan Apalah Artinya Persoalan Kita Jika Kita Mau Beriman Sungguh Tuhan Sanggup Menolong Kita Mari Dekatkan Kedua Tanggung Di Dadamu Engkau Yang sakit Tumpakan Tanggung Bagian Sakit Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jadilah Sembuh Jadilah Puli Diberkati Dan Diberikan Hikmat Puli Tuhan Dalam Nama Yesus Haleluya Amen Jika Saudara Masih Membutuhkan Pelayanan Doa Dan Konseling Silahkan Hubungi Nomor Tertera Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Tuhan